Utak-atik gugatan aturan calon presiden di Mahkamah Konstitusi terus berlanjut. Kali ini gugatan yang meminta batas maksimal usia calon presiden berpotensi menggajalkan Seprabaho Subianto bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Persyaratan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden terus menjadi polemik. Setelah Mahkamah Konstitusi memproses gugatan atas usia minimal calon yang saat ini 40 tahun, usia maksimal calon juga ternyata turut dipersoalkan. Kali ini warga atas nama Gulvino Guevarato meminta agar usia calon presiden dan wakil presiden dibatasi menjadi maksimal 65 tahun. Melalui kuasa hukumnya penggugat ingin agar MK memberikan kepastian hukum mengenai batasan usia Capres dan Cawapres yakni 21 hingga maksimal 65 tahun karena dinilai sebagai usia produktif. Semua lembaga tinggi negara kriask politika sama. Nah setelah kami pelajari, maka kami mohon kepada Kemahkamah Konstitusi untuk batasan usia terendah calon presiden agar konstitusional dan tidak diskriminatif harus 21 tahun. Kenapa? Karena syarat calon anggota DPR dan DPD paling rendah adalah 21 tahun. Bagaimana dengan syarat tertinggi? Syarat tertinggi bukan 70. Kalau menggunakan sinkronisasi hukum, terjapatan di lembaga tinggi negara yang paling tinggi usianya adalah Pak Kamah Konstitusi. Berapa? 65 tahun. Sehingga kami usulkan. Penggugat juga meminta agar MK mengatur batas maksimal seorang warga negara bisa maju sebagai Capres atau Cawapres yakni dua kali. Dari tiga kandidat kuat calon presiden saat ini, gugatan Kemahkamah Konstitusi kali ini berpotensi mengancam Prabowo Subianto. Selain dari sisi usia Prabowo Subianto yang telah mencapai 71 tahun, posisi Prabowo yang telah beberapa kali mencalonkan diri juga akan terancam bila gugatan ini dimenangkan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Yogakus Pratomo TV One mengabarkan.